jalannya sinar istimewa pada gambar di bawah ini yang benar adalah titik-titik oke, perhatikan, disini yang perlu kamu perhatikan adalah simbol dari gambar lensa disini karena keempat pilihan ini simbolnya sama perhatikan, ini adalah simbol jika ada tanda ini ini adalah lensa negatif atau lensa negatif atau lensa cekung jika simbolnya seperti ini jadi tanda panahnya keluar ini tanda panahnya masuk pada garis, kalau ini keluar ini merupakan lensa positif atau lensa cembung lensa cembung oke, berarti disini adalah lensa negatif semua atau lensa cekung oke tiga sinar istimewa tiga sinar istimewa pada lensa cekung ingat, ini hampir sama dengan cermin cembung saya ulangi tiga sinar istimewa pada lensa cekung itu hampir sama jadi hanya untuk memudahkan kamu memahami ketiga sinar istimewa pada cermin dan lensa oke, yang pertama kalau pada cermin cembung itu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus itu kalau pada cermin kalau pada lensa berarti sinar datang jajar sumbu utama akan dibiaskan karena lensa itu membiaskan sinar yang datang padanya jadi sinar datang jajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus sinar datang jajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus lalu yang kedua sinar datang menuju titik fokus atau f akan dibiaskan sejajar sumbu utama sumbu utama oke saya ulangi sinar datang menuju titik fokus ingat disini menuju bukan melewati tapi menuju titik fokus lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama lalu yang ketiga sinar datang menuju pusat kelengkungan atau jari-jari kelengkungan diolangi untuk yang ketiga sinar datang menuju pusat optik atau titik O pertemuan sumbu utama dengan pusat optik atau titik O itu akan diteruskan diteruskan atau tidak dibiaskan oke itu tiga sinar istimewa pada linca cekung tiga sinar istimewa pada linca cekung oke sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus yang kedua sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama dan yang ketiga sinar datang menuju pusat optik atau titik O akan diteruskan atau tidak dibiaskan dia akan diteruskan saja oke sekarang kita lihat pilihan A, B, C, D disini sinar datang melewati titik fokus berarti salah yang kedua atau yang B sinar datang sejajar sumbu utama disini dipantulkan jadi ini salah karena lenca bukan memantulkan tapi membiasakan dibiaskan menuju titik fokus harusnya ke sini oke yang pilihan C sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus makanya ini berupa garis putus-putus garis putus-putus itu seolah-olah dari titik fokus jadi yang betul adalah C dan yang D ini sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melewati titik fokus itu bukan sinar istimewa dari lenca cekung tapi ini sinar istimewa dari lenca cembung yang pertama ini harusnya dibiaskan seolah-olah dari titik fokus seperti gambar yang C dan selamat menikmati Terima kasih.